Puluhan hektare tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang rusak karena dilanda kekeringan. Tanah sawah yang tertumbuhi tanaman padi bahkan sudah mulai pecah-pecah karena lama tidak terendam air. Di antaranya adalah di area sawah yang terletak di Desa Dwi Mulyo, Kecamatan Penawar Tama Tulang Bawang. Sebagian bidang tanaman padi sudah mati karena kekeringan. Pada umumnya, metode bertanam padi di lokasi ini tanda hujan. Mungkin kemarau panjang, tidak ada air, jadi padi tidak jadi. Gagal ya? Gagal. Ini gagal semua atau bagaimana Pak? Ya ada yang gagal, ada yang tidak. Oh gitu. Sulit tidak sih Pak dapatannya air? Dapat airnya biasanya dari mana? Airnya? Ya cuma air hujan. Para petani berharap kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi dampak kekeringan ini dengan membuatkan sumur bor untuk mengairi sawah mereka. Sumur bor diakui menjadi satu-satunya solusi untuk mengairi sawah tanaman padi petani sebelum adanya turun hujan setelah sungai di sekitar juga kini kondisinya sudah mengering. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.